Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 3 Oktober 2023. Berita utama, ex-koruptor terancam tak nyalek. Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mencabut dua pasal yang mempermudah para mantan koruptor menjadi wakil rakyat. Perubahan pasal ini akan membuat para ex-koruptor terancam tidak dapat maju sebagai calon legislatif. Sontara itu, KPU Sulsel kini menunggu hasil putusan resmi dan akan menyusun mekanisme dan teknis khususnya terhadap partai yang mencalonkan ex-koruptor sebagai bakal calon legislatif. Berita selanjutnya, publik awasi dana pilkada. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan. Hal ini terkait pemerintah menyepakati anggaran 224 miliar rupiah dialokasikan untuk anggaran pemilihan gubernur 2024. Adapun pengelolaan anggaran diharapkan dapat bersifat transparan agar publik dapat melihat kegunaan anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan tersebut. Berita terakhir, Makassar Kota Pertama punya perwali RAD Disabilitas. Kota Makassar akan menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 pada 11 hingga 12 Oktober 2023 mendatang. Berkaitan dengan itu, Wali Kota Makassar dan Ipomanto mengeluarkan peraturan Wali Kota tentang rencana aksi daerah atau RAD Disabilitas. Demikian helpline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sosel atau mengunjungi website harianrekatsosel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.